Alhamdulillah Yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudah min riadil jannah Bukankah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Iza marartum biriyadil jannah Farta'u Apabila kalian melewati taman-taman surga Di dunia ini maka singgahlah Kila wa ma riadil jannah Ya Rasulullah Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia Taman-taman surga di dunia Adalah halakah-halakah zikir Majlis-majlis ilmu Majlis-majlis Yang disitu dibacakan Al-Quranul Karim Dibelajari ilmu agama Dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan disitulah kita berada ikhwati Hafizhani wa hafizhukumullahu jami'an Bagaimana kita tidak merasa betah Dalam sebuah tempat yang setiap saatnya Diliputi oleh para malaikat Yang setiap saat para malaikat Meletakkan sayap-sayap mereka untuk kita Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Para malaikat yang memiliki sayap Mereka meletakkan sayap-sayap mereka Menghormati kita Rela, rido, senang dengan kita Yang setiap hari mencari ilmu Bagaimana kita tidak senang Menjadi orang yang seluruh di muka bumi ini Bahkan di atas langit sana Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Memintakan ampunan untuk kita Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Bahwasannya orang yang berilmu Orang yang meletakkan ilmu Yastagfiru lahu kullu syait Segala sesuatu memohonkan ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuknya Hatta l'hitan fil bahri Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan Wachttan namlah fi juhriha Bahkan semut-sebut yang begitu banyak jumlahnya Di lubang-lubang mereka Memohonkan ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita Dan bagaimana kita tidak berbahagia Bagaimana kita tidak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita didakdirkan menjadi santri Memiliki teman-teman yang salih Memiliki teman-teman yang baik Memiliki teman-teman yang akan membantu kita Bukan hanya di dunia Sampai di akhirat kelak Bahkan mereka akan senantiasa memikirkan kita Teman-teman Yang ketika ada di antara kita masuk ke dalam surga Mereka akan ingat dengan saudara-saudaranya Yang tidak masuk ke dalam surga Kemudian mereka akan lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Alhamdulillah kami telah masuk surga Kami bersyukur Kami memuji kepada engkau Yang telah memasukkan kami ke dalam surga Akan tetapi kami tidak melihat fulan Kami tidak melihat alam Tapi tidak menemukan orang-orang Yang dulu satu pesantren bersama kami Yang dulu sholat bersama kami Yang dulu puasa bersama kami Yang dulu belajar bersama kami Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mencari orang-orang yang disebut tersebut Mencari mereka yang berada di neraka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan mereka Memasukkan mereka ke dalam surga Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian karena syafaat teman-temannya yang salih Karena itu Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah ta'ala mengatakan Perbanyaklah teman-teman yang salih Karena mereka akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat Ketika di dunia ini Di luar sana Pertemanan-pertemanan yang dijalin diantara mereka Percintaan-percintaan Persahabatan-persahabatan Yang dijalin diantara mereka Tidak atas dasar ketakuan kepada Allah Di akhirat kelak akan menjadi saling memusuhi Akan tetapi kita insya Allah Karena pertemanan kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Pada satu jalan Jalan ilmu Jalan ketakuan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjalin pertemanan ini Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjalin percintaan dan persahabatan ini Sampai hari kiamat kelak Al-akhillau yawma izin Ba'aduhum liba'adun a'adun Illal muttaqin Bahasanya pertemanan yang dijalin oleh seluruh umat manusia Kala itu Selama di dunia Di akhirat kelak akan menjadi saling memusuhi Saling menghujat Saling melaknat Saling menyalahkan Dan saling mendoakan Meminta agar dia diseret ke neraka Kecuali orang-orang yang bertakwa Mereka akan saling membela Mereka akan saling membantu Mereka akan saling mendoakan Mereka akan saling memohon pertolongan Mereka akan saling memberi syafaat Berbahagialah Menjadi orang-orang Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi santri Karena inilah Insya Allah jalan Yang akan menuntun kita Menuju surga Jalan yang telah dilewati oleh orang-orang Yang telah mendahului kita dengan kemuliaan Mereka Yang telah mendahului kita dengan derajat mereka Yang telah mendahului kita dengan keutaman-keutaman yang mereka miliki Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutaman kepada kita Lahumul mahabatu wal jalalatu wal nuha Orang-orang yang berilmu Orang-orang yang mencari ilmu Orang-orang yang tegar Semangat meniti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka Al-mahabah Kejayaan Kebanggaan Kehormatan Al-jalalah Kemuliaan An-nuha Dan berbagai keutamaan Yang sulit untuk dihitung dan dibilang Tinta-tinta yang digoreskan oleh pena-pena mereka Lebih suci dan lebih utama Daripada darah para syuhadak sekaligus Tidaklah antum sama seperti mereka Apakah sama Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Apakah sama antara santri dan bukan santri Waffaqanallahu wa iyaakum jami'an Terima kasih telah menonton!